Intro Meski saat ini musim penghujan, namun sekitar 1.400 pelanggan perusahaan daerah air minum di Kabupaten Majalengka mengeluh pasokan air tidak lancar. Sejak tahun 2018, pasokan air bersih untuk dua wilayah di Kelurahan Munjul dan Desa Pasir Muncang, pasokan airnya kurang memenuhi syarat. Warga terpaksa menggunakan air sungai Cijuri dan air hujan yang ada ketika tidak tersedianya air bersih. Perusahaan daerah air minum Kabupaten Majalengka memberikan solusi dengan menyalurkan pasokan air bersih dengan menggunakan tangki berkapasitas 6.000 liter untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam satu hari, perusahaan daerah air minum menyuplai air bersih di Kelurahan Munjul sebanyak 30 kubik dan di Desa Pasir Muncang 25 kubik. Lokasi terparah terjadi di RW 1, RW 2, RW 3 dan RW 4 Kelurahan Munjul, Kecamatan Majalengka. Warga di sana yang tidak memiliki sumur resapan terpaksa harus membeli air isi ulang atau beranjak ke sungai Cijuri yang lokasinya cukup menurun. Ya sudah sekitar berapa bulannya, 4 bulanan lah begini terus. Kadangkala ada malam jam 1, jam 3 udah habis. Ada di luar aja gitu, nggak naik ke buak. Kadangkala nggak ada sampai pagi ditunggu terus tiap jam dilihat, nggak ada, ngalir gitu. Katanya lagi bikin lagi di kumbung, katanya nanti disambung katanya. Ada perbaikan disininya terus ada tambahan dari kumbung bikin proyek lagi katanya mau disambung. Desember selesai katanya gitu disamperin sama humasnya tuh. Nggak tahu, kadangkala mandi cuma sekali gitu. Nggak ada air sumur yang cukup belatung, dipakai aja. Habis gimana, nggak ada air. Kadangkala kalau ada hujan besar ya nunggu hujan, pakai hember, jolang gitu dibawa ke bak. Seadanya. Seadanya. Ini hampir tiap hari, 5 tanki untuk satu pelurahan. 5 tanki berbelah ya, setiap tanki. Kalau Rp4 itu kan warganya banyak. Kadangkala ada sumur, ya ke Rp4 itu juga 3 tanki lah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Triberata TV, Triberata TV, Triberata TV.